. Ribuan orang berkumpul di Times Square, New York, Amerika Serikat pada Jumat, 13 Oktober 2023. Mereka menyatakan dukungannya terhadap rakyat Palestina dan mengutuk kampanye militer Israel di Gaza. Aksi tersebut tak hanya diikuti oleh umat Muslim, namun juga warga dari agama dan latar belakang berbeda. Masa terlihat membentangkan bendera Palestina dan spanduk anti-perang. Mereka mendapat pengawalan ketat oleh lebih dari 100 petugas polisi. Seorang warga keturunan Palestina yang tinggal di New York mengaku sedih dengan keadaan saudara-saudaranya. Ia bahkan selalu menangis ketika melihat kekejaman yang dilakukan pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, aksi solidaritas Israel digelar sebelumnya pada selasa 10 Oktober. Demo itu dihadiri dan didukung wali kota New York, Eric Adams. Aksi demonstrasi tersebut sejalan dengan sikap AS terhadap konflik di Timur Tengah. Washington telah menyatakan dukungannya terhadap Israel dan mengecam Hamas sebagai kelompok teroris. AS bahkan telah mengirim kapal induk ke dekat Israel dan pesawat militer berisi ribuan amunisi. AS bahkan telah menangis Terima kasih telah menonton!